Teknologi militer tercanggih China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas Bunda Doa Superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Pertahanan merupakan jaminan paling penting bagi keamanan suatu negara. Tanpa pertahanan negara yang kuat, tidak akan ada harga diri dan kedaulatan negara. Bila kita melihat sejarah Indonesia, justru karena ada negara tanpa pertahanan yang kuat, menyebabkan gerbang negara kita terbuka lebar dan dengan mudah dijajah oleh imperialisme barat, seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Begitu pula hanya dengan negeri tirai bambu China. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung, like, subscribe, dan saling belajar di dalam channel ini. Atas permintaan teman-teman supaya Ricky dapat sekilas berbagi mengenai perkembangan teknologi, terutama pencapaian militer China yang maju pesat dalam satu dekade terakhir. Setelah berdirinya New China, semua rakyat menyadari peran penting pertahanan negara sehingga Beijing mengambil langkah-langkah memperkuat pengembangan militer, di mana sebagian besar senjata dan peralatan militer China mulai mencapai tingkat standar dunia, dan bahkan sebagian besar telah jauh memimpin negara-negara barat. Pertama, Rudal Antar Benua Tungfung 41 Yang mempunyai slogan Tungfung Express, misi pasti tercapai. Rudal Antar Benua Tungfung 41 adalah antar benua terbaru China. Rudal tersebut telah lama menjadi pusat perhatian dunia karena telah menyebabkan tingkat ketegangan yang tinggi di banyak negara barat, terutama Paman Sam. DF-41 merupakan serangkaian keluarga seri Tungfung seperti Tungfung 17, Tungfung 21, Tungfung 26, dan lain sebagainya. DF-41 memiliki mobilitas yang sangat kuat dan dapat diluncurkan di mana saja. Jangkauan rudal tersebut dapat mencapai lebih dari 14.000 km. Just FYI, jarak antara Beijing ke Washington sekitar 12.000 km. Rudal ini bisa terbang dengan kecepatan 25 kali kecepatan suara. Artinya, kecepatan DF-41 mencapai 8,5 km per detik. Dapat membawa 10 hulu ledak hidrogen. Dengan kata lain, paket kiriman ini bisa tiba ke Amerika Serikat dalam waktu 23 menit tepat waktu. Atau 16 menit tiba ke London untuk jarak 8.200 km. DF-41 menggunakan teknologi beberapa hulu ledak yang secara independen dapat melintasi lapisan atmosfer. Sehingga setiap hulu ledak dapat memiliki lintasan penerbangan independen dan menyesuaikan lintasan yang berbeda dari setiap lintasan. Sehingga dapat menyerang beberapa target yang berbeda tanpa dapat dicegat. Dungfung-41 juga dapat diluncurkan di iklim yang sangat keras. Dapat menggunakan sumur bawah tanah, jalan raya, maupun manuver kereta cepat. Ketiga metode peluncuran yang berbeda melambangkan status negara adidaya yang juga merupakan landasan penting untuk menjaga keamanan dunia. Pencapaian militer kedua, Deadline A. Senjata laser strategis berat. Konon kabarnya menurut Pentagon telah menyalip Amerika Serikat selama 15 tahun di depan. Deadline A. Sebuah sistem senjata laser yang dapat menghancurkan satelit militer musuh, stasiun luar angkasa militer, dan bahkan memusnahkan siloh darat musuh. Rudal nukril bergerak maupun kapal selam nukril bawah air. Prinsip kerja Deadline A adalah meluncurkan laser berenergi tinggi ke luar angkasa dan kemudian mengadopsi prinsip pantulan laser. Setelah menerima laser, stasiun relay satelit dapat langsung menembak ke target di bumi. Sistem kecepatan Deadline A mencapai 350 ribu kilometer per detik dengan jangkauan 30 ribu kilometer. Dari mengunci target hingga mengenai target, hanyalah masalah sesaat. Jika semua rudal diluncurkan pada saat bersamaan, dapat menghancurkan 10 kapal selam nukril, termasuk rudal strategis musuh yang sedang terbang di udara. Metode ini sangat berbeda dengan senjata skala besar tradisional, karena akan langsung digasifikasi dan menghilang sekejap, dan bahkan tidak ada terak yang tersisa. Namun senjata ini juga memiliki kelemahan karena bentuknya yang sangat besar dan berat, juga mudah dipengaruhi oleh faktor cuaca. Pencapaian ketiga, senjata elektromagnetik. Mungkin kedengarannya sangat science fiction, namun senjata ini telah tersedia dalam militer China. Sebenarnya, teknologi senjata elektromagnetik China dimulai agak telat, akan tetapi kemajuannya sangat cepat. China baru memulai pengujian pada tahun 2007 dan menyelesaikan uji kapal pada tahun 2017, yang sangat sukses. Menurut prediksi, rudal ini akan tersedia secara massal pada tahun 2025. Senjata elektromagnetik ini dapat menjangkau 200 km, 7 kali kecepatan suara, atau 10 kali lebih kuat daripada artileri tradisional. Senjata elektromagnetik dapat dengan mudah menembus tank, atau selusin lapisan plat baja. Senjata elektromagnetik memiliki stabilitas yang sangat baik, dan penyembunyian yang kuat. Ia bahkan dapat menggunakan kontrol daya untuk menyerang target yang berbeda. Kinerja senjata elektromagnetik juga jauh lebih tinggi daripada cangkang tradisional. Saat ini, senjata elektromagnetik telah digabungkan dengan kapal perusahaan tipe 055, yang membuat Paman Sam sangat alergi oleh karenanya. Karena senjata elektromagnetik, negeri panda telah menyalip Paman Sam menjadi nomor 1 di dunia. Pencapaian keempat, Pesawat Siluman J-20 Ketika berbicara tentang pesawat siluman generasi kelima China, banyak netizen dunia akan langsung berasosiasi ke pesawat siluman atau J-20. Hari ini, hanya Amerika Serikat, Rusia, dan China yang memiliki pesawat tempur generasi kelima. Seperti diketahui, penelitian militer Amerika Serikat dan Rusia jauh lebih awal dari China, sehingga membuat China dapat meneliti dan mengembangkan jet tempur yang memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dalam kancah internasional. Tim peneliti ilmiah China membuat banyak terobosan dalam kesensitifan atau kesadaran situasi tempur, siluman atau tembus pandang, dan kinerja tempur. Dari sini, kita bisa melihat kekuatan pesawat siluman J-20. Saat ini, China telah mengembangkan J-20 siluman bermesin ganda, sehingga tidak berlebihan bila J-20 telah menjadi saingan terberat buat F-22. Pencapaian kelima, Tipe 055 Destroyer Nancang. Kapal perusahaan Tipe 055 adalah kelas kapal perusahaan peluru kendali siluman tercanggih di dunia saat ini. Perpindahan kapal perusahaan ini bisa mencapai 13.000 ton. Meskipun peringkatnya di belakang kapal perusahaan Amerika Serikat, namun kemampuan tempurnya jauh lebih tinggi daripada The Zoom World Destroyer. Kapal perusahaan Tipe 055 Nancang merupakan kapal perusahaan pertama di dunia yang dilengkapi dengan radar dual band. Performa radar sangat kuat dan dapat mengabaikan siluman senjata lawan. Bahkan, jarak di luar 400 km dapat secara akurat mengidentifikasi pesawat tempur siluman dan rudal siluman. Daya tembak kapal penghancur 055 sangatlah kuat, tidak hanya dapat meluncurkan berbagai jenis rudal, bahkan dapat menembak satelit-satelit di luar angkasa, menyebabkan satelit-satelit lawan kehilangan kemampuan pengintayannya. Just FYI, harga satu kapal destroyer 055 Nancang di atas 900 juta dolar. Telah ada 16 kapal destroyer 055 yang melayani angkatan laut China. Saat ini, kapal perusahaan baru yang sedang dibangun Amerika Serikat khusus ditargetkan untuk 055 destroyer Nancang. Di atas adalah beberapa jenis peralatan militer tercanggih China yang mendapat sorotan dunia. Belum lagi persenjataan top lainnya seperti drone, sistem satelit, dan sebagainya. China saat ini memasuki puncak dalam banyak aspek. Dalam waktu dekat, China juga akan memiliki kapal induk bertenaga nuklir, pesawat pembom siluman Hong-20, pesawat angkut besar, dan sebagainya. Meskipun kekuatan militer Rusia dan Amerika Serikat dikembangkan jauh lebih awal dan telah melampaui China dalam beberapa aspek, Namun personel penelitian ilmiah militer China terus mengejar dan mengembangkan teknologi super kuat di berbagai bidang. Keseimbangan strategis adalah jaminan terpenting bagi perdamaian dunia. Alasannya, sesudah Perang Dunia Kedua, kelompok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah memperoleh inisiatif strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menyeimbanginya, sehingga mereka dapat melakukan apapun tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya adalah tugas dan tanggung jawab negara-negara besar seperti China dan Rusia untuk mendukung pusat kekuatan dunia multipolar, mempromosikan keseimbangan strategis dunia. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!